Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Sahabat Tani TV Halo sahabat tani semua, perkenalkan nama saya Vicky, saya dari perusahaan PT Kapal Terbang Dan ini saya uji coba di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut Dan bisa dilihat pertumbuhannya optimal dan buah-buahnya pun cukup lebat Sahabat tani semua, ini tanaman sekitar 3000 pohon Dan bisa dilihat pertumbuhannya optimal dan buah-buahnya pun cukup lebat Oke, dengan karakter tanaman yang rimbun, otomatis buah produksi buah pun akan lebih banyak Akhir-akhir ini permasalahan petani yang dialami yaitu adanya virus gemini yang sering terjadi di tanaman-tanaman cabai keriting Bisa teman-teman lihat, ini merupakan salah satu produk terbaru dari cap kapal terbang Cabai keriting di lahan ini adalah salah satu bentuk uji coba untuk ketahanan bulainya Teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa dibuktikan sendiri bahwa cabai keluar dari kapal terbang terbaru ini sudah tahan bulai Dan kelebihannya lagi, karakter tanaman ini berbentuk merimbun Jadi buahnya bisa lebih lebat Oke sahabat tani semua, ini pH-nya sudah menunjukkan angka 7 Yaitu pH yang normal dan optimal untuk tanaman bisa tumbuh Tanaman ini sudah berumur 60 hari Bisa sahabat lihat bahwa walaupun sudah umur 60 hari, tanamannya sudah lebat Terima kasih sahabat tani semuanya sudah menonton video ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya